10 Mobil Solar Paling Irit di Indonesia Mobil diesel termurah di Indonesia sedang dalam pencarian, sebab pada akhir tahun 2022, Pertamina resmi menaikkan harga BBM bersubsidi di Indonesia. Sejak saat itu, konsumen mencari mobil dengan konsumsi bahan bakar rendah untuk menghemat biaya transportasi. Di Indonesia mobil diesel tidak sebanyak mobil bensin, mesin diesel lebih banyak digunakan pada kendaraan niaga seperti bas dan truk. Namun pada video kali ini, Car2 Channel memberikan rekomendasi mobil diesel paling irit BBM beserta harganya. Mobil diesel hemat bahan bakar, tetapi memiliki torsi lebih besar. Karena itulah mobil diesel cocok untuk mobil sehari-hari yang irit, dan pastinya tidak menguras kantong. Berikut rekomendasi mobil solar paling irit versi Car2 Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 1. Isuzu Panther Siapa yang tidak kenal dengan mobil Isuzu Panther? Mobil solar paling irit bermesin diesel legendaris ini walaupun tahun tua tetap dicari hingga sekarang. Bahkan harganya cenderung stabil karena peminatnya sampai sekarang masih banyak. Apalagi mesin Isuzu Panther tergolong bandel dan perawatan mudah. Isuzu Panther memiliki julukan, si rajanya diesel. Karena jika mencari mobil diesel, Panther menjadi rekomendasi pertama. Mesin Panther generasi terbaru menggunakan mesin 4 silinder berkode 4JR1 berkapasitas 2500 cm3. Tenaga yang dihasilkan mencapai 80 PS dengan torsi melimpah 191 Nm. Konsumsi solar Isuzu Panther, konsumsi solar Isuzu Panther generasi terbaru mencapai 12 km per liter. Harga mobil Isuzu Panther bekas tahun muda sekitar 200 rupiah jutaan, karena generasi Panther sudah tidak diproduksi lagi. Untuk Isuzu Panther tahun lama, mungkin kamu bisa mendapatkannya dengan harga di bawah 100 rupiah jutaan, bisa jadi pilihan mobil solar murah yang bandel. Terima kasih telah menonton! 2. Kijang Innova Rebon Selain Panther, Toyota Kijang Innova Rebon mesin diesel juga tidak kalah sepi peminatnya. Walaupun ada versi mesin bensin, Innova diesel tetap menjadi incaran banyak orang. Untuk tipe diesel, kamu bisa mencari Kijang Innova seri G dan V, ada dua pilihan transmisi manual dan otomatis. Innova Rebon bermesin diesel menggunakan mesin diesel berkode 2GD FTV Common Rail, dengan tenaga 149 dk dan torsi 360 Nm, akselerasi 0-100 km per jam bisa ditempu dalam 12,1 detik. Konsumsi BBM Innova Rebon diklaim 13 km per liter untuk rute dalam kota. Kijang Innova Rebon versi baru sekarang sudah tidak tersedia, karena Toyota sudah menggantinya dengan Innova Zenix bermesin hibrid. Kamu bisa mendapatkan Innova Rebon mesin diesel paling murah 240 rupiah jutaan. Jika ingin yang lebih murah, kamu bisa cari Kijang Innova generasi sebelumnya. Banyak yang menyebut bahwa Innova menjadi mobil solar terbaik untuk saat ini. 3. Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport masuk dalam kategori Big SUV. Mobil solar dari Mitsubishi ini tersedia dalam pilihan penggerak 4 tanda kali 2 atau 4 tanda kali 4 dengan transmisi otomatis dan manual. Untuk varian diesel, kamu bisa memilih tipe Pajero Sport Exit, GLX, Dakar dan Ultimate. Pajero Sport Diesel menggunakan mesin diesel berkode 4N152.4 liter Mifectur bocas dan interkulet. Tenaga yang dihasilkan mencari 181 PS dengan torsi 430 Nm. Konsumsi BBM Pajero Sport Diesel 11 km per liter. Dengan bodi yang besar khas SUV, tentu ini tergolong. Harga Mitsubishi Pajero Sport Diesel terbaru saat ini paling murah harga 547 juta rupiah. Toksi lainnya kamu bisa mencari Pajero Sport tahun lama dengan harga mulai dari 180 rupiah jutaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Toyota Fortuner merupakan rival berat dari Pajero Sport, mobil ini dijual dengan segmen yang sama. Fortuner sebenarnya memiliki versi mesin bensin, tetapi mesin dieselnya yang paling banyak peminatnya. Fortuner bermesin diesel tersedia pada tipe G, VRZ, dan GR Sport dengan pilihan penggerak dua roda dan empat roda. Tahun 2022 kemarin Toyota memberikan pilihan mesin diesel yang lebih bertenaga berkapasitas 2.8 liter. Mesin 2.800 cm3 berkode 1 GDF-TV ini bisa menghasilkan tenaga 201 HP dan torsi 499 Nm. Untuk mesin standar 2.400 cm3 menghasilkan tenaga 147 HP dan torsi 400 Nm. Konsumsi BBM Toyota Fortuner diesel sekitar 12 km per liter, sedangkan untuk harga Toyota Fortuner diesel mulai dari 548 juta rupiah. Pilihan lain kamu bisa mencari Fortuner generasi sebelumnya dengan harga mulai dari 120 juta rupiah. Lima, Isuzumu X. Walaupun tidak standar Pajero Sport dan Fortuner, Isuzumu X menjadi pilihan untuk kamu yang ingin mobil solar paling irit kategori SUV. Mobil dari Isuzu ini menggunakan mesin yang lebih kecil yaitu 1.900 cm3 dengan tenaga 150 HP dan torsi 350 Nm. Sampai saat ini, Isuzu Mu X diimpor langsung dari Thailand dan hanya tersedia dalam satu pilihan mesin otomatis 6 percepatan, mobil ini siap menjadi partner kerja untuk medan yang berat. Kelebihan Isuzu Mu X bisa menggunakan solar biasa dan konsumsi BBM Isuzu Mu X sekitar 14 km per liter dan harga Isuzu Mu X terbaru saat ini 581 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! 6. Suzuki R3 Suzuki R3 diesel populasinya memang tidak sebanyak R3 bensin biasa. Ada beberapa alasan yang menjadikan mobil solar Suzuki ini langka di pasaran. Walaupun secara konsumsi BBM mobil solar tergolong irit, mobil ini kalah dengan R3 biasa. Mesin Suzuki R3 diesel berkode D13A berkapasitas 1248 cm3 dengan tenaga yang dihasilkan sebesar 88 HP dan torsi 200 Nm. Konsumsi BBM Suzuki R3 diesel mencapai 22,6 km per liter dan harga bekas R3 diesel hibrit mulai dari Rp130 jutaan sekarang ini. 7. Chevrolet Spin Mobil MPV diesel Coba pilih Chevrolet Spin Diesel Walaupun mobil ini stop produksi tidak dilanjutkan oleh Chevrolet, peminatnya lumayan banyak, menggunakan mesin yang sama dengan R3 diesel hasil kerjasama antara General Motors dan Fiat Group. Kamu bisa mendapatkan mobil Chevrolet Spin Diesel bekas mulai dari Rp80 jutaan. 8. Hyundai H1 Hyundai H1 merupakan mobil big MPV bersaing dengan Toyota Alphard, Nissan Elgrand, Nissan Serena, Toyota Foxy dan Honda Odyssey. Tetapi yang membedakan, Hyundai H1 menggunakan mesin diesel yang tidak dimiliki oleh para kompetitor. Hyundai H1 memiliki kelebihan kabin yang luas dan nyaman, handling yang nyaman dan pilihan mesin diesel. Hyundai H1 menggunakan mesin diesel 2,5 liter kradiv VGT turbo diesel dengan tenaga 170 HP dan torsi 392 Nm transmisi otomatis 5 percepatan. Konsumsi BBM Hyundai H1 diesel sekitar 10 km per liter. Harga Hyundai H1 diesel bekas saat ini mulai dari Rp200 jutaan, sedangkan Hyundai H1 baru mulai dari Rp505 jutaan. 9. Hyundai Santa Fe Hyundai Santa Fe diesel merupakan SUV dengan harga barunya mulai dari Rp661 jutaan. Di atas, harga Pajero dan Fortuner. Mesin diesel pada Santa Fe berkapasitas 2.151 cm3 dengan tenaga 191 HP dan torsi 441 Nm. Konsumsi BBM Hyundai Santa Fe diesel sekitar 14 km per liter. Lebih irit dibanding big SUV lain. 10. Chevrolet Kaptifa Terakhir, kami merekomendasikan Chevrolet Kaptifa sebagai pilihan mobil solar paling irit. Mobil diesel Chevrolet ini memang sudah tidak ada barunya lagi di Indonesia karena sudah disuntik mati. Mobil ini bersaing dengan Honda Cerve, Nissan X-Trail dan Suzuki Grand Vitara di Indonesia. Chevrolet Kaptifa diesel pertama kali masuk ke Indonesia tahun 2008 dengan mesin 2000 cm3 dengan teknologi variable geometrik common rail direct injection VCD, transnisi 6 percepatan. Tenaga yang dihasilkan sebesar 150 HP dan torsi 310 Nm. Konsumsi BBM Chevrolet Kaptifa diesel sekitar 8 km per liter dan harga bekas Chevrolet Kaptifa VCD mulai dari Rp130 jutaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!